Rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM kepada Komisi Kepolisian Nasional atau Komponas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh proses upaya hukum terkait peristiwa kematian Eki dan Sina baik yang sudah berjalan di tahun 2016 maupun yang saat ini masih berjalan. Kemudian kepada Kementerian Kampil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM yaitu dari dua item saya hanya bacakan satu memastikan terpenuhinya hak-hak para perpidana untuk mendapatkan bantuan hukum serta jaminan akses untuk bertemu dengan pihak keluarga maupun kuasa hukumnya. Jadi untuk lengkapnya mungkin bisa dilihat tidak lawannya, lamannya, Komnas HAM. Kemudian Kampil Kepolisian 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 saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu saya jujur apa? jujur aja kamu berarti kamu ini ini saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu untuk terpidana karena hal ini saya lakukan di 2016 saya pernah melaporkan pada tanggal 13 September 2016 mengenai waktu itu masih tersangka sedap usia yang saya susah akses kemudian juga saya membawa seluruh keluarganya waktu itu sebetulnya masih saya pegang tujuh tentu saja dengan adanya rekomendasi tersebut merupakan angin segar bagi para tujuh terpidana yang terutama saat ini masih di dana karena dari 2016 saya meyakini betul ada yang salah dari peristiwa di 2016 sedangkan bagi yang dilamporkan tentu saja harapannya sesuai dengan rekomendasi dari Komnas HAM saya yakin sebetulnya sudah bergerak tinggal pada kali masyarakat menunggu apa yang akan terjadi di pemulihan tadi itu saja sih terima kasih 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 Kurayanya di sini, kurayanya, kemudian kalau mengenai isinya, ada beberapa poin yang kita sampaikan waktu itu. Ada 9 poin, diantaranya biasa ya, bahasanya pengaduan, kemudian bahwa alasan pengaduan sebagai trikrut ini, file-nya masih saya simpan. Yang menyebutkan tentang nama saya, Haris Papua, itu semua tidak benar, itu semua pitnah, itu semua pitnah, itu semua pitnah. Bahwa kami selaku kuasa hukum telah menerima kuasa dari para tersangka, malam pertama penangkapan, yaitu pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016. Dan sebagian tersangka pada keesokan harinya, yaitu pada hari Kamis, tanggal 1 September, dan pada hari Jumat, tanggal 2 September, sudah menandatangani dengan cara dititipkan. Bahwa semua surat kuasa yang kami buat, semuanya dibuat 3 lembar, 1 asli, 2 kotor kopi, penandatangan surat kuasa dilakukan oleh para tersangka melalui pihak penyidik. Karena penasehat hukum tidak diperkenankan bertemu dengan para tersangka surat kuasa asli dibarikan kepada pendidik. Nah itulah, kemudian poin tiganya, bahwa dikarenakan tidak pernah kapan dan sampai saat ini kami tidak pernah diberikan kesempatan bertemu, apalagi mendampingi pemeriksaan yang padahal menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Bidana telah mengatur, di sini disebutkan pasal-pasalnya, pasal 54, pasal 56, pasal 57, pasal 69, disebutkanlah satu-satu. Kemudian poin empatnya, bahwa salah satu tersangka masih anak-anak atau di bawah umur ini pun sama sekali tidak pernah bisa bertemu, apalagi mendampingi pemeriksaan yang padahal menurut Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002, pasal 17 ayat 1, telah mengatur bahwa pemeriksaan terhadap anak wajib didampingi penasehat hukum. Kemudian juga disebutkan di pasal 64, kemudian ayat 2, semua kita sampaikan dalam urayan di Pongnasam. Kemudian poin kelimanya, bahwa kami dan juga keluarga tersangka tidak dapat dipertemukan dengan para tersangka yang ditahan di poras kota Cirebon sejak ditangkap tanggal 31 Agustus 2016 sampai 3 September 2016. Dari dipindahkan ke Polda, Bandung tanggal 3 September, kemudian diadukan, membuat pengaduan pada tanggal 13 September. Alasan pendidik, perkaranya masih dalam tahap pemeriksaan. Pemeriksaan, padahal menurut Undang-Undang, UHAB telah mengatur bahwa seseorang ditetapkan jadi penasakan minimal dengan dua bukti. Yang seperti tetap dalam pasal 17, penangkapan dilakukan terharusnya mendiduga keras melakukan tindak-tindak berdasarkan bukti perbuahan cukup, yang artinya penatap itu masih tidak cukup bukti. Karena pendidik mengatakan masih dalam tahap pemeriksaan. Kemudian poin 6-nya, bahwa dugaan pendidik belum mendapatkan bukti yang cukup tersebut semakin menguat setelah adanya gambar foto. Gambar foto yang dimasukkan ini ya, karena kita lampirkan di 2016, saya lampirkan ke Polda 1. Gambar foto para tersangka yang dianiaya oleh pihak pendidik dalam mengungkap dan memaksa agar para tersangka mengakui perbuatan yang dibutuhkan. Penyidik dan penasehat hukum dua keluarga tidak dapat bertemu karena para tersangka mukanya babak belur. Perlakuan ini bertentangan dengan undang-undang UHP atau KUHP. Saya sampaikan di poin 6 pada saat melakukan kekomunikasi di 2016. Kemudian poin 7-nya, bahwa ada sebagian keluarga tersangka yang melihat langsung sewaktu para tersangka dianiaya oleh penyidik dengan cara dipukul, ditendang, disetrum untuk adanya pengakuan sesuai dengan keinginan penyidik, bahwa para penyidik, bahwa para tersangka ini telah melakukan tindak pidana. Akan tetapi sampai saat ini mereka tidak mengakui telah melakukan kejahatan tersebut karena nyatanya tidak melakukan kejahatan tersebut. Jadi ini yang saya sampaikan di 2016. Poin ke-8-nya, bahwa mereka tidak melakukan kejahatan tersebut telah melepon keluarga dan menyerkalan tidak pernah melakukan. Akan tetapi dipaksa terus oleh penyidik agar mengakui perbuatan yang dibunuhkan dan para tersangka mempunyai alibi dengan banyak saksi-saksi. Nah, kenapa ada di antara tersangka yang waktu itu bisa menelpon ke keluarga dan menyatakan mereka itu karena terkonfirmasi, kok bisa kamu bisa telepon waktu itu setelah ini. Ada polisi yang memberikan, meminjamkan handphonenya di biang-biang. Sehingga ada tersangka yang bisa bercerita dan tidak pernah melakukan perbuatan yang itu. Jadi semua mereka tidak pegangnya, tetapi biang-biang ada seorang yang memberikan pinjaman handphone di 2016. Kemudian bahwa para saksi yang mengatasi keberadaan para tersangka yang dituluh melakukan pengenai pemerintah. Sesuai yang dituduhkan polisi pada tanggal 27 Agustus 2016, malam ilus di sekitar jam 23, ada di sebelah rumah Bapak Ketua RT 02 RW 10 di bagian depan atau rumah atau di teras. Nah, ini yang kaitan dengan tasren. Jadi ini saya tanda tangan ini 16 September 2016. 13 September 2016. Kemudian... Dia ketemu jam 2, terus jatuh jam kalau nggak salah jam 4. 4 sore ya? 4 sore. Ditelepon sama Aif. Ini ada anak-anaknya ada sih kalau mau tanya-tanya. Jadi mereka belum tahu nih. Terus akhirnya datang, terus mereka tanya-tanya sedikit, diamankan. Yang nggak ditangkap, kamu diamankan katanya. Kamu beda nggak? Nggak beda. Apa beda ditangkap sama diamankan? Kalau diamankan ya ibaratnya kan nggak dipukulin. Oh, terus? Apa lagi? Orang itu mah langsung disiksa. Orang itu mah langsung disiksa. Orang itu mah langsung disiksa. Itu supaya untuk interogasikan. Diamankan itu baik-baik ya, Prof? Baik-baik. Bapak, ulang-ulang juga remok. Bohong, laku aja nggak bisa jalan. Bohong, laku aja nggak bisa jalan. Bohong, laku aja nggak bisa jalan. Pada bulan Januari 2017, Komnas HAM berkirim suratlah ke Iruasda, Pol Dajabar. Dari tanggal 13 September 2016, pengaduan saya dan para orang tua tersangka waktu itu dengan Komnas HAM, ini dijawab oleh Komnas HAM di tanggal 20 Januari. Jadi September, Oktober, November, Desember, Januari. Empat bulan kemudian, tetapi berkirim suratnya kepada Iruasda, Pol Dajabar. yang permintaan klarifikasi apakah betul ya di 2016 yang kami lakukan itu. Tetapi setelah itu memang tidak ada informasi apapun. Sampai anak-anak di persidangan dan jatuhlah ponis seumur hidup bagi tujuh terpidana. Nah, pada bulan Mei setelah viral, kemudian saya menyampaikan di media bahwa sebetulnya pada 2016, tanggal 13 September 2016, setelah kuasa hukum waktu itu masih jujur, saya sudah melaporkan ke Komnas HAM, namun tidak pernah ada jawaban. Tiba-tiba di bulan Mei 2024 setelah viral, diundang lagi ke Komnas HAM. Surat 2017 ditunjukkan lagi di 2024. Betul ya, kami melakukan penyelidikan, dan juga setelah mengetahuan pada tujuh ya, tujuh. Nah, ini tanda terima berkas aduan di 22 Mei 2024. Dan ternyata pada saat diundang, kalau surat ini masih ada di Komnas HAM, surat pengaduannya, berkas ini masih ada, berkas ini juga masih ada, yang permohonan ke Iruasda. Tetapi, berkas ininya sudah tidak ada. Akhirnya, saya juga menyerahkan kembali berkas ini, kepada Komnas HAM pada tanggal 22 Mei 2024. Dan Alhamdulillah, walaupun saya sempat mengikuti sih, kerja Komnas HAM, dan memuji betul kerja LPSK saat itu, karena LPSK bergurak dengan cara luar biasa, Alhamdulillah, walaupun tidak ditanggapi di 2016, setelah sekarang menjadi viral, terima kasih seluruh MIPJ di Indonesia, terima kasih seluruh masyarakat Indonesia, terima kasih institusi-institusi yang telah membantu juga mengembangkan ini, memahami apa yang terjadi, kemudian terima kasih kepada seluruh YouTube. Hari ini, saya ajakkan informasi, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi, dan mudah-mudahan, ini semakin memperkuat, ke Mahkamah Agung, yang akan memberikan, mengabulkan permohonan, PK ke-7 terpidana, mudah-mudahan bisa pulang tahun ini. Jadi, Alhamdulillah, walaupun sudah sangat terlambat, Komnas HAM sudah memperperlihatkan identitasnya. Terima kasih.